Intro Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel FIKA12 Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Bioscope Simulator Oke teman-teman, di episode sebelumnya gue sudah menyelesaikan Minecraft Chapter 4 Part 2 ya Yang dimana kita mendapatkan surat baru lagi tentang penculikan mail lift ya Oke, dan gue juga sudah memberikan uang sebanyak 10.000 LP Nah itu teman-teman bisa cek aja ya video lengkapnya di atas ini Oke, tinggal dilihat aja video lengkapnya ya teman-teman Oke, untuk episode kali ini gue akan melanjutkan lagi side quest baru ya yang ada di rumah hantu Nah, bagaimana di rumah hantu itu nanti kita akan coba masuk ya Ada apa di dalamnya dan kita langsung saja mainkan gamenya teman-teman Oke teman-teman, disini kita akan membaca side quest terbaru ya di update-an terbaru Bioscope Simulator Nah, disini kita akan lihat dulu ya side questnya Ini dia side quest rumah hantu part 2 Nah, kemarin kan kita juga sudah menjalankan part 1-nya yang dimana kita mengumpulkan 3 buah kunci yang berwarna merah, hijau, dan biru ya Oke, untuk side quest rumah hantu part 2 kita next step Step pertamanya kita pergi ke dalam rumah hantu dulu ya dikerjakan di waktu malam hari Nah, ini kita sudah di malam hari jadi kita langsung saja ya menuju ke rumah hantu tersebut teman-teman Tapi sebelum menuju ke sana, gue pengen ini dulu ya teman-teman Buka fitur baru ya di toko eksklusif Yang dimana disini ada fitur premium Nah, ini ada film spesial M.I.B. yaitu Man in Bakso ya Ini kita lihat Kemain mendapatkan film berbintang 6 Nah, ini dia berbintang 6 teman-teman ya Oke, kita beli saja harganya murah 7.500 LP ya teman-teman Oke, kita beli saja Dan sudah habis terjual Oke, lanjut kita akan pergi ke rumah hantu sekarang teman-teman Let's go Oke ya teman-teman, kita sudah berada di depan rumah hantu ya Atau gedung kosong ini Nah, kita langsung saja masuk ke sana teman-teman Karena kita sudah menaruh kuncinya ya kemarin disini Nah, ini ada 3 kunci merah, biru, dan hijau Kita langsung saja masuk ke dalam Wow, ada Repsak Loh, kamu siapa? Sebentar, kamu manusia? Hmm, gue tahu ini hantunya mirip-mirip film legendaris yaitu Casper ya Oke, jadi Bang Andi kemungkinan umurnya sekaya gue ya Seumuran gue Tahun-tahun 90-an ya Oke lah, jadi generasi millennial teman-teman Nah, oke kita lanjut untuk ininya Diskusinya atau bicara dengan si Repsak ya Wah, ini pertama kalinya aku melihat manusia lagi setelah entah berapa tahun Apa kabar, Kak? Baik Baiklah, perkenalkan Aku Repsak Aku salah satu hantu baik disini Sebenarnya yang baik cuma aku seorang sih Oh, seorang Kamu bukannya hantu Yang lain Yang lain jahat semua, Kak Mereka mengucilkanku Karena sifatku yang baik ke siapapun Oh gitu Ya, ya, emang sih Teman-teman bisa nonton filmnya ya Di Di mana? Di Youtube atau di mana? Cari aja Casper ya Oke Terus sebenarnya Mereka mengurungku di rumah hantu ini Jadi aku gak bisa keluar dari rumah ini, Kak Kira-kira kakak bisa bantu aku keluar dari sini, Kak? Bisa dong Repsak Wah, makasih banyak, Kak Untuk keluar dari rumah ini Aku butuh lilin Dari ruangan sekitar sini Boleh tolong ambilkan Oke Dia minta lilin ya, teman-teman Oke, teman-teman Untuk side quest rumah hantu part 2 Kita lihat next step-nya ya Berikan lilin kepada Repsak Di waktu malam hari Dan kita disuruh mencari 2 lilin Oke, kita akan coba cari dulu lilinnya ya, teman-teman Oke, ini pintunya Oh, ini pecahan piring Sama kaca Kita coba ke sini, teman-teman Oke Di sini ya Ada 1 lilin Di kamar ini, teman-teman Oke, kita ambil dulu lilinnya yang pertama Nah Dari lilin kita bisa mendapatkan kotak LP Kita ambil dulu, teman-teman Oke, mendapatkan 500 LP Oke, teman-teman Kita akan coba cari lilin yang kedua ya Oke, ini dia lilin yang kedua Di seberangnya saja ya, teman-teman Ini gampang banget Udah langsung ketemu Kita ambil lilinnya yang kedua ya Oke, lilinnya sudah terkumpul Nah, nanti kita coba explore-explore aja ya Setelah kita menjalankan Misi ini dari si respak ya Nah, ini dia respak Kita akan kasihkan lilinnya ke respak ya Oke, kita baca dulu Untuk next step-nya Berikan lilin kepada respak Belum ya Jadi, kita berikan Dua lilin Respak Wih, mantap, Kak Oke, selanjutnya Aku butuh buku kuno Yang berada di ruangan ujung kanan Oke Tapi hati-hati ya, Kak Kadang di sana ada zombie Jangan sampai digigit ya, Kak Oke Teman-teman Untuk next step Ini ya Rumah Hantu Part 2 Kita lihat dulu, teman-teman Di sini kita Berikan buku kuno pada respak Ini sebanyak Satu buku saja ya Oke Ini kita langsung cari aja Bukunya Di ruangan Kanan katanya ya Kanan pojok ya Oke Itu dia ruangannya Sepertinya ya Ini kiri Oke, kita cari dulu di sana Apakah ada ya Buku kunonya Sebentar, katanya Suka ada zombie ya Oke Oh, ini dia Bukunya Buku kuno Dan kita ambil dulu LP-nya 500 LP Kita ambil buku kuno Gak ada zombie kan ya Oh, ini lamar-lamar Mandi, teman-teman Oke, oke, oke Kita langsung aja Berikan buku kunonya Kepada si Repsak Kita berikan Makasih banyak ya, Kak Sekarang tinggal kita baca Isi dari bu Eh Eh Ada si hantu sok Baik Ngapain lo disini Sini gue Gangguin Hah Ah Kalaf ya Falaknya dibalik ya Loh Kok bisa ada manusia Yang berani masuk Rumah hantu ini Kamu bisa gak sih Biarin aku sendiri aja Berhenti gangguin aku Ah, berisik lu Gue lagi ngomong sama Ini orang Gak usah ikut campur deh Ngapain lo masuk sini Jalan-jalan Ngocol juga ya Udah, Kak Abaikan saja Emang nyebelin Hantunya Oh Udah mulai berani Loh ya Pergi lu dari sini Dan bawa teman manusia Lu yang gak jelas ini Yaudah Yaudah Aku pindah ke ruangan Lain aja Nanti temuin aku Di ruangan sebelah kiri Dalam ya, Kak Aku tunggu Oke Rapsak Ada si Falak ya Falak dibaliknya tadi siapa tuh Gue lupa ya Kalaf ya Oke Untuk next step ya Untuk side quest Rumah hantu part 2 Ikuti Rapsak Dan bicara dengannya Di waktu malam hari ya Karena ini malam hari ya Kita langsung saja Temui si Rapsak ya teman-teman Oke ini dia Rapsaknya Kita Sudah Berada di ruangan sebelah kiri Kita ambil LP nya dulu Jadi udah dapet 3 LP nih Disini teman-teman ya Oke Kita bicara lagi dengan Rapsak Harusnya kita gak akan diganggu disini Oke Jadi kita tinggal Halo semua Gue udah balik nih Siapa yang kangen gue Lah Dia lagi Oke Bisa gak sih Kamu berhenti mengganggu kita Reset banget Jadi hantu Udah deh Hantu lemah sok baik Kayak lu gak usah banyak ngomong Mending lu pergi lagi sana Jangan ganggu kita Wih Jagoan juga nih manusia satu Berani lu sama gue Siapa takut Oke Oke Ayo berantem Kak Udah Diemin aja Aku gak mau kakak Kenapa-napa Diem lu Hantu kayak lu Gak berhak ngobrol sama gue Tau gak Wih Ayo sini lu Eh di Bisa Pakai ini gak Wuhh 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 Dia kayak ini nih Wuhh Wuhh Sempit banget Tempatnya Tadu 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 Wuhh Easy banget dah Dipukul Pakai kentongan aja Aduh Kok gue bisa kesakitan ya Padahal gue hantu Hahaha Awas lu ya Kalo gue ketemu lagi Gue hantuin lu Gak takut Wah kak Hebat banget Bisa ngelawan dia Kakak keren Makasih banyak ya kak Udah ngebantu aku Ngumpulin semua Yang harus dikumpulkan Agar aku bisa keluar Dari rumah ini Aku pamit dulu ya kak Aku mau ngeliat dunia Secara sepenuhnya Makasih ya kak Tunggu Kenapa kak Kok kamu bisa ada disini Oh sebenernya Waktu aku masih hidup Aku masuk ke rumah ini Untuk mencari harta karun kak Pas aku sampe sini Aku dikejar zombie Yang ada di ruangan tengah Terus Pas aku lari Aku ketibaan lampu gantung itu Hehehe Karena itu Aku jadi hantu Gentayangan di rumah ini Oh gitu Harta karun Dimana Repsat Harta karunnya Ada di ruangan tengah Tapi kalo kakak Mau ambil Harta karunnya Kakak harus janji ya Untuk Hati-hati Karena disana Dijaga ketat Sama zombie-zombie Sekitar Janji Repsat Oke deh kak Semangat ya Aku izin pergi dulu Dari rumah ini ya kak Sampai bertemu lagi Oke Repsat Hati-hati ya Oke teman-teman Disini kita Lihat lagi ya Untuk next step Rumah hantu part 2 Pergi ke ruangan tengah Rumah hantu Oke Kita langsung saja ya Pergi ke ruangan tengah Di rumah hantu Oke Ini bisa diapil gak sih Gak bisa dong Teman-teman Nah ini dia Ruangan tengahnya Ada disini ya Teman-teman Eits Langsung kebuka Langsung kebuka nih Eits Iya Oke Ini dia Harta karunnya Sepertinya Eits Wah ada zombinya Tiga dong Oke Oke Kita langsung lawan Zombie teman-teman ya Waduh Ada tiga zombinya Eh Aduh gak kenal lagi Waduh Wah zombinya Serem sekali Ya ini mah gampang Dia gak ngeluarin jurus kan ya Wah Coba gue pengen kena pukul Berapa sih Wah Gede juga ya Wah Sekali pukul Itu kena 15 Aja teman-teman Nah satu zombinya Udah tumbang Bisa bangkit lagi gak Biasanya suka bangkit lagi dia Satu lagi tumbang Hmm Tumbang semua Hahaha Yeeeh Wah yang satu masih bangun nih Push Dipukul aja langsung bos Nah ini dia Harta karunnya Oke teman-teman Oke teman-teman Ternyata kita mendapatkan 2000 XP Dan film The Running Dead Oke kita ambil ya Film sama XP Nah disini teman-teman Ada Tiga film lagi Eh dua film lagi teman-teman Yang bintang tiga Ada film Die Easy Die Easy Harganya itu 666 Oke Ini sama kayak Film KKN Desa Pelari Kita beli dulu Teman-teman Oke Dan satu lagi Kita ambil In dulu kotak LP 500 LP Jadi totalnya Ada 200 ya Yang kita dapat Dari rumah hantu ini Oke Terus sama Film Bottom Gun Harganya 66 juga ya 666 Bintang tiga Kita beli aja Teman-teman ya Oke Oke Selesai ya Kita lihat lagi Coba untuk Next stepnya Sudah habis Jadi Sudah selesai ya Teman-teman Untuk Side quest Rumah hantu Part 2 nya Sudah selesai Jadi kita Hanya menjalankan Misinya Si respat Terus kita melawan Si hantu Kalaf Sama Tiga zombie Ya teman-teman Oke Itu aja Untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton Video gue Sampai selesai Jangan lupa Disupport channel gue Dengan cara klik like Comment Dan jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan jangan lupa Dishare juga Ke teman-teman kalian semua Itu aja dari gue Dan Gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Firman cabut Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa